Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Kita nikmat kesehatan serta waktu luang sehingga kita bisa menuntut ilmu bersama pada kesempatan kali ini Yang kedua salawat serta salam adalah kita aturkan kepada cincungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mempersembahkan agama Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat yang indahnya agama Islam seperti saat ini Izinkan kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang peradaan Islam di era modern Sebelum kami memasuki materi maka kami memperkenalkan diri nama anggota kami yang pertama Aisyah Dita Prilia Dengan ini G00200130 Muhammad Faduli G000200121 dan saya sendiri Muhammad Farhan G000200146 Presentator selanjutnya itu akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Faduli Waktu dan layar saya persilahkan Terima kasih Saudara Muhammad Farhan yang telah memberikan waktu kepada saya Langsung saja saya akan membahas keadaan peradaban Islam pada masa modern Profesor Dr. Haji Harun Nasution pada tahun 1985 membagi periodisasi secara kebudayaan Islam menjadi tiga garis besar Tiga periode besar tersebut adalah Yang pertama periode abad klasik yang dilaksanakan di tahun 650 sampai 1250 Masehi Yang kedua periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi Yang ketiga periode abad modern 1800 sampai sekarang Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam Di awal periode ini kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial Pada saat itu di Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan Di antara kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap Yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuannya Dunia Islam abad 20 ditandai dengan kebangkitan dari kemunduran dan kelemahan secara budaya maupun politik Setelah kekuatan Eropa mendongoi nasi mereka Eropa bisa menjajah karena keberhasilannya Dalam menerapkan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi Serta mengelola berbagai lembaga pemerintahan Pada periode abad modern mulailah muncul kesadaran umat Islam Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik Contoh berhasilnya orang-orang Eropa menguasai dunia Islam Di antaranya adalah Yang pertama negara Turki Usmani yang dialu-alukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan Ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa Yang kedua Napoleon Bonaparte dari Perancis dapat menguasai seluruh Mesir Dalam waktu kurang dari tiga minggu Yang ketiga Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa Mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Munggol Pada awal ke-20 dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah barat Padahal pada periode klasik umat Islam mengalami masa keemasan Kondisi ini sangat kontras dengan negara-negara barat pada masa itu masih berada pada masa kegelapan Karenanya pada masa modern ini muncul kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya Dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Terima kasih kepada Saudara Mawad Fadoli yang telah membaparkan materi Kemudian presentasi yang kedua akan dibawakan oleh Saudari Aisyadita Waktu dan layar saya persilahkan Baik, materi yang selanjutnya adalah Pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa modern Tokoh yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha Pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah Yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria Sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849 Yang kedua, dalam bidang militer Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Perancis Untuk melatih tentara militer Mesir Tidak hanya itu, Pasha juga mengirimkan pelajar terbaiknya Untuk belajar kemiliteran di Perancis Setelah lulus, mereka diminta untuk mengajar di sekolah militer di Mesir Tokoh yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yaitu Penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal Yaitu, ahlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan Kelomahan umat Islam dalam segala sektor Dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat Baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama Maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan Kemudian, menggagas ide pan-islamisme Yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia Kemudian, antara laki-laki dan perempuan Memiliki kedudukan yang sama Keduanya memiliki akal untuk berpikir Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh Pokok pemikiran Muhammad Abduh yaitu Dalam bidang pendidikan Menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu Yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah Kemudian, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam Yang terakhir, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju Yang poin C, pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki Pada abad modern secara langsung atau tidak langsung Berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia Menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri Yang telah disebutkan sebelumnya Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam Dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya Dalam bentuk tulisan-tulisan Terima kasih kepada saudari Saya Tita yang telah memaparkan materinya Kemudian presentasi yang ketiga atau yang terakhir Yaitu saya sendiri Dari buku H.A.Mukti Ali dapat diketahui Adanya lima faktor yang mendorong muncul Gerakan pembaruan Islam di Indonesia Yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam Yang berjampur dengan kebiasaan yang bukan Islam Mungkin saya sedikit menjelaskan Maksud dari poin tersebut adalah Ketika kita mengikuti budaya tradisi Jawa Ketika misalkan ada capung Ketika ada capung atau binatang-binatang yang mungkin jarang masuk ke rumah Ketika capung tersebut masuk ke rumah Itu kata orang Jawa itu mengatakan bahwa Bahkan ada tamu yang spesial Padahal tidak pasti betul ada tamu yang akan datang ke rumah kita Itu adalah sebuah tahayu yang mungkin Apa namanya Bukan acara-agama Islam nomor Tetapi ada campur aduk dengan pemikiran-pemikiran yang di luar agama Islam Kemudian, paling yang senang juga itu Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efesien Yang mungkin lembaga pendidikan itu Dijalankan oleh orang-orang yang mungkin kurang bertanggung jawab Makanya lembaga pendidikan tersebut kurang efesien atau kurang bertampak bagi masyarakat Yang selanjutnya adalah kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak takwah Islam Yang selanjutnya adalah kejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam Yang selanjutnya adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang perlu akibat penjajah Mungkin, apa namanya Dulu kan kita sering dijajah oleh penjajah seperti Belanda, Jepang, Inggris, Spanyol, dan sebagainya Mungkin disitu adalah salah satu alasan kenapa Ada gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran tokoh pembaruan Islam di Indonesia Yaitu karena Indonesia itu dulu sudah sangat terpuruk, sangat buruk Baik dari segi ekonominya, sosialnya, maupun kondisi politiknya yang sudah dihancur, leburkan oleh penjajah Kemudian Melihat pada lima realitas tersebut di atas yang sudah saya sebutkan Maka para ulama pembaru Islam melakukan lima gerakan besar pembaruan Yaitu yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam Membersihkan atau menghilangkan doktrin-doktrin yang tadi saya sudah Salah satu contohnya saya sudah sebutkan tentang misalkan capung tersebut Datang ketika mempunyai konon dulu ada yang ketatamu yang sebesar akan datang ke rumah Itu dihilangkan atau membersihkan doktrin-doktrin atau pengaruh atau kebiasaan yang mungkin sudah tertanam lama Sehingga menyebabkan tahayul Itu yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikir modern Jadi Islam ini bersatu dengan perkembangan zaman Jangan dikira Islam itu tidak mengikuti zaman Islam itu sangat mengikuti zaman Bahkan sebelum zaman modern Bahkan Islam itu sudah mengetahui Misalkan pada penciptaan manusia Sudah berpuluh-puluh tahun Sudah beribu-ribu tahun yang lalu Agama Islam sudah mencantumkan bahwa penciptaan manusia itu berasal dari setetesmani Kemudian menjadi gumpalan Gumpalan daging Kemudian ditiupkan ruh Dan baru saja Baru-baru kemarin Ilmuwan itu menemukan bahwa Sama seperti apa yang diceritakan oleh Al-Quran Makanya Islam itu sangatlah mengikuti zaman Yaitu Poin selanjutnya Mereformasikan penafsian-penafsian terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam Yaitu selanjutnya Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam Yang terakhir Melepaskan Indonesia dari berlenggu penjajahan Mungkin Sedikit pemaparan dari saya Dari poin-poin yang di atas itu Pembarui Tokoh-tokoh pembarui Islam itu Di Indonesia itu Ingin kita itu Sebagai umat Islam Yang dulu dijajah Yang dulu dibodoh-bodoh Yang dulu dibabu Disuruh Akan Apa namanya Muncullah Salah satu alasan Supaya umat Islam ini bangkit Umat Islam ini tidak tepur Selama Terbangkit Bangkit dengan kuat Untuk melawan Sebuah perlawanan Untuk Apa namanya Untuk Bisa mempertahankan hidup Untuk Bisa menambahkan ilmunya Mungkin Itu adalah Salah satu alasan Muncullah Muncullah tokoh pembaruan Islam di Indonesia Supaya kita bangkit Dari keterburukan Yang sudah dibuat oleh penjajah Ada banyak tokoh Islam Di Indonesia Yang sepaham Dengan misi Pembaruan tersebut Tetapi Dalam buku Teks Ini Tidak disebutkan Semuanya Di antaranya Mereka adalah Sheikh Muhammad Tohir Jalaluddin Dan Haji Abdullah Ahmad Dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamga Ikmah Belajar Peradaban Islam Di masa modern Terutama Terutama Khususnya untuk Kaum muslimin Yaitu Sejarah Islam Dan peradabannya Memiliki Manfaat Yang sangat besar Bagi kita semua Ada pembelajaran Yang dapat kita ambil Dari peradaban Islam Pada masa Pada era modern Adalah Seperti berikut Yang pertama Harus menjaga Menjaga nilai-nilai Ketahungidan Dan akhidat Islam Saya sedikit Menjelaskan Memang Sudah seharusnya Kita sebagai Seorang muslim Untuk menjaga Nilai-nilai Ketahudan Bahkan dari lahir Sampai Yang lahat Kita harus Menjaga kuat Nilai-nilai Ketahudan Nilai-nilai Akhidah Dalam diri kita Bahkan Dalam Sabda Nabi pun Dia mengatakan Gigit lah Tali-tali ini Pada gigi Kelahamu Maksudnya apa Maksudnya adalah Sekuat Apa Perpegang Teguh lah Atau Ibaratnya Memegang Dengan sekuat Denaga Akhidat Atau Telhid Yang kita punya Ada juga Kata-kata Mungkin Kata-kata Hadis Memegang Agama Islam Atau Memegang Telhid itu Seperti Memegang Barak api Semakin Engkau Erat Maka Semakin Terbakar Pula Tangan Engkau Tapi Jangan Itu adalah Bahasa Kiasan Jangan kita Dibarakan Seperti Kita memegang Barak api Maksudnya adalah Ketika kita Memegang Atau Bergang Teguh Pada Agidah Pada Ketahu Yang kita Percayain Itu Apa namanya Itu Pasti Banyak Halangan Banyak Rintangan Banyak yang Tidak Suka Di Ibaratnya Itu Ketika Terbakar Itu Banyak Halangan Banyak Rintangan Yang kita Harus Lewati Jangan Sampai Halangan Rintangan Itu Malah Membuat Agidah Kita Terlepas Begitu Saja Selanjutnya Menjaga Persatuan Kesatuan Menjaga Persatuan Kesatuan Ini Sangat Penting Bukan Kita Sebagai Umat Isam Isam Juga Dituntut Untuk Selalu Bersilaturahmi Salah Satu Bersilaturahmi Untuk Menjaga Keutuhan Serta Persatuan Kesatuan Umat Isam Karena Kalau Kita Kita Sudah Bersatu Terus Memiliki Kekuatan Maka Kita Tidak Akan Bisa Dikalahkan Oleh Siapapun Maka Pentingnya Menjaga Bersatuan Kesatuan Sangat Penting Kita Itu Sekarang Itu Sedang Sedang Mau Di Pecah Belahkan Oleh Kaum Kaum Non Muslim Dengan Apa Caranya Sekarang Bukan Sekarang Itu Bukan Zamanya Perang Perang Senjata Orang Orang Kaum Non Muslim Tahu Bahwa Ketika Mereka Melawan Kita Mereka Kalah Jumlah Tetapi Dengan Mereka Menghubuskan Atau Apa Namanya Menaruh Menaruh Bibit Bibit Permusuhan Diantara Kita Maka Itu Di Dalamnya Maka Kita Terpecah Belah Maka Janganlah Mau Kita Terpecah Belah Makanya Kita Harus Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Yang Poin Selanjutnya Peningkatan Kesadaran Akan Penting Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Ini Sangatlah Erat Dengan Menutup Ilmu Kita Sebagai Umar Islam Diwajib Untuk Menutup Ilmu Sudah Jelas Hadisya Kita Sebagai Umar Muslim Dituntut Menutup Ilmu Dari Dari Lahir Sampai Kelihang Lahat Gunanya Yang pertama Untuk Memperkaya Atau Memperluas Wawasan Ilmu Pengetahuan Kita Pula Jadi Ketika Kita Mau Di Sisi Bidoktrin Mau Di Sisi Pemikiran Pemikiran Kita Itu Bisa Setidaknya Tidak Percaya Atau Malah Kita Menolak Syukur-syukur Itu Menolak Mentah-mentahan Pemikiran Pemikiran Yang Diluar Apa Namanya Yang Diluar Kontrol Kita Diluar Kontrol Gama Islam Maka Pentingnya Kesederaan Apa Namanya Ilmu Pengetahuan Itu Sangatlah Penting Ya Kawan-kawan Sekalian Yang Kedua Guna Untuk Memperkuat Memperkuat Agama Islam Karena Agama Islam Ini Sekarang Dilihat Sebelah Mata Karena Pemimpin Pemimpin Sekarang Itu Sudahlah Tidak Dipercayai Oleh Masyarakat Tersendiri Maka Alaka Baiknya Kita Memperbaiki Diri Memenut Ilmu Sebaik-baiknya Supaya Kita Tidak Bisa Dipecah Belah Tidak Bisa Disisip Oleh Totri Totri Atau Pengaruh Pengaruh Yang Mungkin Akan Mengajukan Umat Islam Baik Dari Luar Maupun Dari Dalam Tubuh Agama Islam Sendiri Yang Terakhir Penguasaan Ilmu Teknologi Penguasaan Ilmu Teknologi Sangatlah Penting Karena Di jaman Zaman Di jaman Modern Sekarang Ilmu Teknologi Sangatlah Pesat Berkembang Dengan Pesat Bahkan Dulu Beberapa Tahun yang Lalu HP Atau Smartphone Itu Belum Ada HP Atau Smartphone Itu Baru Ada Kemarin Sekitar Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Dan Perkembangannya Pun Sekarang Itu HP Atau Smartphone Sangat Cepat Kemarin Kemarin Baru Saja Ada Peluncuran HP 4G Dengan Sinal 4G Eh Baru Kemarin Baru Kemarin Tahun 2020 Itu Ada Peluncuran 5G Sangatlah Cepat Kita Sebagai Umat Islam Harus Mengikuti Perkembangan Ilmu Teknologi Kita Harus Menguasai Ilmu Teknologi Karena Sekarang Yang Menguasai Ilmu Teknologi Yang Menguasai Apa Namanya Perkembangan Ilmu Teknologi Sekarang Itu Barat Maka Kita Harus Menguasai Ilmu Teknologi Supaya Kita Bisa Perebut Kejayaan Umat Islam Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelum Nah Yaitu Pada Zaman Moden Ini Salah Satu Ciri Atau Salah Satu Bibit Kejayaan Umat Islam Pangkit Kembali Makanya Ilmu Teknologi Ini Sangatlah Penting Sangatlah Kita Harus Menguasai Karena Ketika Umat Islam Ini Tidak Bahwa Akan Terlalu Lagi Akan Berbahaya Akan Bertampak Negatif Atau Bertampak Bahaya Bagi Kedepannya Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Dari Kelompok 12 Mohon Maaf Apabila Selama Kami Presentasi Banyak Mengucapkan Kata-kata Yang Kasar Salah Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Bagi Teman-teman Yang Ini Bertanya Nanti Silahkan Ditulis Saja Di Kolom Komentar Youtube Nanti Insyaallah Hasil Rekaman Ini Akan Diabat Ke Youtube Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Melihat Atau Mendengarkan Hasil Rekaman Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh